Air kaya dari limba elektronik diendapkan dengan cairan V5 dan logamnya di SRF. Pengen tahu caranya guys? Ikuti terus video ini. Terima kasih telah menonton! Baik-baik ya. Kali ini, channel di Naruto akan mengelola limbah-limbah elektronik seperti PCB-PCB HP dan prosesor-progressor seperti ini guys. Ya, ini guys. PCB-PCB ini. Ini akan saya regia. Saya favor regia. Dan cara pembuatan aquaria case bisa Anda tonton di atas itu guys. Sudah jalan tuh di atas dia. Pengen aja. Nanti pembuatan aquaria akan Anda ketahui di pojok itu. Atau nanti link videonya akan saya taruh di deskripsi guys. Ini PCB-PCB-nya yang akan saya masukkan ke Air Raja. Dan juga ini prosesor-nya seperti ini guys. Prosesor berjumlah 4. Dan PCB-PCB ini berjumlah ada 5 guys. Jadi ada 9 limbah elektronik yang akan saya lebur di aquaria menjadi air kaya guys. Oke guys, air kaya ini guys akan saya proses dengan pengendapan V5 dan akan saya logamkan. Dan logamnya akan saya ekspresi. Oke guys, kalau menurut Anda video ini bermanfaat, menginspirasi untuk Anda, jangan luka, tekan tombol sasternya, dan bunyikan. Dan logamnya agar Anda tidak ketinggalan dari video-video terbaru dari channel DINARTO. Ini guys, selamat menonton. Ya ini lagi guys, air kaya sudah saya buat. Dari tadi 5 PCB HPP dan juga dari prosesor-prosesor ini guys. Seperti ini guys, seperti ini guys. Ya, ini. Nah, untuk cara pembuatan air kaya, bisa Anda lihat di pojok kanan asas. Yaitu guys, klik aja. Nanti kalau tidak, link-nya akan saya taruh di deskripsi video ini guys. Cara pembuatan air kaya. Oke guys, langkah selanjutnya adalah, ini air kaya ya. Air kaya yang dari PCB dan prosesor ada 9 di buah hari. Ini ya. Ini saya masukkan semua guys, ke sini. Setelah saya tulang, panggang semua, air aja ya. Habis itu, kita ambil cairan pengendap V5 guys. Ini kita lihat berapa ini. Ya, anggap aja ini 1 liter biasa. 1000 mililiternya. Oke, sebentar kita akan ambil cairan pengendapnya dulu sebentar. Ya ini guys, cairan pengendapnya. Ya, ini cairan pengendapnya ini. Tapi, sebelum saya tambahkan ke air kaya ini guys, kita ukur dulu pH dari air kaya ini. pH-nya, sebelum kita tambahkan cairan ini guys. Harus V5 ini, harus di pH 2-3. Kita ambil dulu alat pH-nya guys. Ini guys, pH-nya. Kita coba ukur berapa. Ini pH-nya guys. Bisa Anda lihat 0,1 ya. Ya, berarti kurang banyak. Ini berarti harus saya tambahkan urea atau soda B. 0,2 ini guys, posisi. Oke, kita akan tambahkan urea atau soda B. Sampai pH mendekati 2-3 guys. Oke, saya siapkan dulu soda api atau ureanya guys ya. Ini guys, saya siapkan soda api aja guys ya. Yang cepat, kayaknya akan jadi 2. Oke, cukup ya. Kita kasih air. Air biasa nih guys. Bisa panas, bisa dingin. Kita bakin. Bisa panas. Bisa panas. Bisa panas. kita tambahkan ya kita tambahkan ini ya kita aduk-aduk guys saya ambil matuk ya ini guys kita aduk-aduk ya kita aduk-aduk dulu yang ramah dari situ kita tes pH-nya lagi apa sudah di angka 2 dan 3 masih belum guys masih belum berubah kita tambah lagi agak banyak kita aduk-aduk supaya air dari soda api dan air kaya ini kita akan mendapatkan pH 2-3 oke guys ya setelah saya tambahkan air air sampai hampir 2 liter ini guys pH kita cek lagi apakah sudah 2-3 ya ini guys ya ini guys pH-nya sudah 2-3 pH-nya sudah 2,3 jadi sudah oke ya pH-nya ya ya ini surah pH-nya sudah oke 2,3 sekarang acara selanjutnya ini adalah memberikan pengendapan V5 ini guys akan saya buat dulu guys pengendapan V5 ya ya sebentar ya sebentar ya lanjut break semongko ini guys saya siapkan V5-nya ya karena ini posisi hampir 2 liter kita kasih 1 liter nya kan 30 jadi 60 ya guys ya ini garis bawah ini 50 ya di atas di atas garis hitam ini guys sedikit oke saya tuangkan V5-nya ini saya tuangkan guys di atas 50 ya 60 lah kita kira-kira 1 ke 10 1 ke 10 ya V5-nya oke guys kita masukkan ke dalam cairan yang sudah B5-nya 2 sampai 3 guys ya kita aduk-aduk guys kita aduk-aduk sambil merapah nah warna sudah berubah guys ya ya bisa anda lihat warna sudah berubah ini nanti setelah ini ini saya diamkan 3 sampai 5 jam guys jadi baru besok ini akan saya saring saya rebus terus saya roasting baru saya lebur tapi ini saya aduk-aduk dulu biar cairan cairan pengendap V5-nya itu tercampur dengan air kaya guys ini sudah mengental guys oke cukup guys ya ini saya diamkan 3 sampai 5 jam ya baru besok saya akan lanjutkan untuk nyaring dan lihat pengendapannya oke guys ikuti terus channel Dinarim Tok ini kalau anda ingin tahu jangan skip-skip video ini biar anda mengetahui sampai proses pengelogaman dan hasil logam saya SRF hasilnya nanti apa saja logam-logam yang ada di cairan air kaya ini dari BCP-BCP HPP-BP dan dari prosesor klami ya ini guys sekarang akan saya saring sudah saya endapkan lebih dari 5 jam ya sekarang proses selanjutnya saya saring oke ok 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 teman yang mesti teman teman tern teman teman nah teman setelah selesai dengan penyaringan ini guys acara selanjutnya yaitu akan saya rebus dulu dan saya roasting setelah di roasting nanti akan kita lebur menjadi logam bisa anda lihat di video ini guys setelah penyaringan menghasilkan cairan hijau nanti cairan hijau ini akan saya proses di video selanjutnya untuk pengambilan perak dan paladium dengan memakai garam dan DMG guys inilah guys hasil roasting saya lebur untuk mendapatkan logam dan tunggu hasilnya ya guys nah ini guys logam sudah jadi dan akan segera saya kirimkan ke teman saya untuk di uji XRF agar bisa saya mengetahui logam-logam apa saja yang ada di air kaya limbah elektronik dari pengendap V5 ini guys inilah hasil dari XRF ada emasnya hampir 1 gram dari 9 buah limbah elektronik ini guys jadi kesimpulannya bahwa pengendap V5 ini bagus dan recommended untuk mengendapkan limbah-limbah elektronik oke guys kalau menurut Anda video ini bermanfaat dan menginspirasi untuk Anda jangan lupa tekan logo pojok kanan bawah yang bergambar foto saya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih